Halo semuanya, jadi video kali ini ngebahas tentang skincare jerawat yang kalian udah setujui tema video kali ini tentang skincare jerawat Jadi kan kemarin, 2 minggu kemarin deh, 2 minggu atau 3 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu kemarin aku post Voting yang paling banyak itu adalah skincare jerawat, sekitar 61% dari kalian Dan yang voting ada 2.300 sekian orang gitu Apa kalian sama kayak aku gitu, berarti disini kalian kan banyak yang masih jerawatan nih, atau fighters gitu ya Nah sekarang aku mau kasih, bukan tips sih, aku juga sekarang masih jadi pejuang menjerawat Tapi gak begitu parah dari yang awal Nah jadi backgroundnya ceritanya gini dulu deh Aku itu jerawatan parah, ini kayak foto-foto yang ini Aku sih liat fotonya Kehamilan di 6 bulan, 7 bulan, itu parah banget Jadi muncul, 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 muncul Terus walaupun aku gak makan telur, walaupun aku gak makan kacang Kalau goreng merengah masih kasih, masih makan Sekitar September, Oktober, Oktober, November, gitu-gitulah Pokoknya bulan-bulan tahun kemarin 2019 Nah udah gitu, sekitar 2 bulan 2 bulan sebelum melahirkan Itu jerawatnya muncul Jadi lagi Muncul Sembu Muncul-sembu Muncul-sembu Di tempat yang sama, bayangkan Jadi pori-porinya itu gede banget Dan jerawatnya itu disitu-situ aja Jadi banyak, terus disitu-situ aja Sebel banget Dan yang paling baik itu di daerah hidung ini sama dagu Dan tempatnya sama Maksudnya pori-porinya itu sama ya Itu lagi, itu lagi Padahal pas udah muncul, terus kempes Dia muncul lagi di tempat yang sama Kesel gak Sakit sih emang Si pori-porinya gitu ya Jadi Aku tuh pusingnya tuh karena Jerawatnya tuh gak sembuh-sembuhnya Ya karena itu Udah kempes Terus jadilah gitu tempat yang sama Dan banyak Terus aku udah mulai pusing ya Karena kan Ibu hamil gak boleh pake skin care Yang macem-macem gitu Apalagi obat jerawat itu Bahaya banget Jadi aku diemin Tapi aku pake toner Ini cukup apel Dan sabunnya itu pake yang golden fiera Nih kayak gini Tuh Bagi kalian yang belum tau Golden fiera itu Sabun batang Jadi bentuknya kayak gini Ini tuh isinya Kandungannya tuh chlorophyll gitu loh Jadi warnanya hijau Dan busanya itu ya Dikit gak terlalu banyak Pokoknya ini bahan-bahannya Aman buat ibu hamil Terus aku juga tonanya pake cupa apel Dan gak ada yang Obat jerawat yang Buat ibu hamil Jadi aku gak pake sama sekali Setelah melahirkan Sebulan atau dua bulan Setelah melahirkan lah Udah mulai agak aman kan ya Maksudnya obatnya juga udah Udah agak gede gitu Aku mulailah pake serum Untuk Ngilangin bekas-bekas jerawatnya Jadi jerawat-jerawatnya itu Ternyata Kempes tuh Udah pake toner ya Maksudnya pake toner Terus aku juga pake jeruk nipis Gitu-gitu sih Tapi intinya pake toner Cuka apel Sama sabun golden fiera Itu aja Udah agak kempes Untuk bekasnya Yang hitam banget Terus sama merah Aku pake Elsher Skin Radiant Skin Nih Ini kayak gini ya Gambarnya Si Elsher Skin itu Cuman karena aku belinya yang share in jar Jadi aku dapetnya botolnya yang kayak gini-gini Nih Pokoknya yang kayak gini Nih Ini teksturnya itu Kayak air Jadi gampang banget ngeresep di kulit kita Pokoknya Pake ini tuh enak banget sih Kalo menurut aku ya Yang gak suka Tekstur Jelek-jelek gitu Kalo misalnya untuk Apa serum Ini ngeresep Terus udah gitu Apa ya Gak bikin licin gitu loh Kalo misalnya kena air atau gimana Nah Aku pakenya setiap mau tidur Aku pake ini Pake yang Elsher Skin Radiant Skin Ini kan Aku yang share in jar nih Tapi ini yang bentuk full size-nya kayak gini Nah Kenapa aku pilih yang share in jar Karena Waktu sebelum aku pilih yang full size Aku takut gak cocok Jadi aku saranin juga ke kalian Untuk beli yang Elsher Skin Radiant Skinnya Yang share in jar aja dulu Variannya juga banyak kok Ada yang 5ml Ada yang 10ml 15ml Tergantung kalian lagi Mau pilih yang mana Tapi untuk tokonya Nanti aku kasih tau di description box Apa sih Aku beli tokonya dimana Gitu ya Eh aku beli Elsher Skinnya Di toko apa gitu Nah Terus udah serumnya itu Elsher Skin Aku pake Sleeping Mask Dari Some by Me Yang jenis Yang my Brightening Ini Ini juga kemasan share in share Aku beli dulu yang 10ml 10ml Kalau gak salah Ya aku dulu Aku beli yang 10ml dulu Nah untuk yang full size-nya kayak gini Jadi warna kuning Dan ini teksturnya Gimana ya Kayak sleeping masknya Laneige Jadi lebih ke Apa ya Bentuknya air gitu Jadi Bukan bentuk air Jadi gel Gel Tapi gampang meresep gitu Jadi kayak pas udah di aplikasiin ke wajahnya itu Bentuknya kayak Air Sebenernya dia Kayak gel aja Kayak krim-krim sleeping mask biasanya Cuma nanti pas udah di Aplikasiin ke Muka Nah Jadi kayak air aja gitu Gampang diolesin Dan gak sama sekali Apa ya Lengket-lengket gitu Enggak Dia langsung meresep ke kulit Dan baunya itu aku senang banget Kayak Wangi Vita Simin C Tau gak sih kalian Yang bus yang kuning Nah Pokoknya enak banget Jadi Pas mau tidur Aku pake Radiant Skin itu Dan pake Eugenics White Brightening Nah udah kayak gitu Bekas-bekas Rada-rada Mending tuh Nih Untuk hari Keberapa nih Pokoknya foto yang ini Nanti aku kasih Nanti aku kasih tau Ini hari keberapanya Aku mukanya kayak gini Terus Kayak gini lagi Dan sekarang kayak gini Jadi udah pada Rada-rada pudar Udah sama sekali Gak ada tekstur yang Gerinjel-gerinjel gitu Karena pake cuka apel tadi Dan pake sabun Golden Fiera yang ini Nah Udah segitu aja Skincare aku Jadi cuma pake Empat produk berarti ya Yang pertama sabun Jadi pas hamil Kalau kalian yang Gak lagi hamil Atau misalnya Lagi gak menyusih Berarti udah bisa langsung tuh Pake cuka apel Golden Fiera Pake Elsa Skin Radiant Skinnya Sama Yang Sambai Me Eugenia Sinemite Brightening ini Nah kalo gak salah Elsa Skinnya juga Ada serum yang buat Aknenya Kalo gak salah Kalian bisa pake Bisa coba juga Liat lagi review-review Yang lain sebelum coba Dan Menurut aku sih Semuanya ini Worth aja gitu ya Untuk harganya Karena aku juga beli Yang seri-jar Sangat murah banget Buat kalian Gak nyampe Seratus ribu Gak nyampe seratus ribu Untuk satu produk Terus yang untuk Golden Fiera ini juga Awet banget Kalian emang sih Sabun ini 40 ribuan Sabun batang satu Gini 40 ribuan Ini tuh Sekitar 35 gram Tapi ini awet banget Gitu Bisa Sebulan Dua bulan Kita pake Satu batang gini aja Udah Ngehemat Berapa berarti kan Kalo kalian beli yang Gel Atau yang foam Gitu Nah itu tadi Produknya Yang aku pake Jadi cuma ada 4 produk Yang aku pake Yang pertama Sabun Goldofiera Terus Toner Cuka Apple Merk apa aja Terus yang ketiganya Yang Elsa Skin Radiant Skin ini Terus Terus untuk Sleeping Lash Aku pake yang Sambai Mi Nesonamide Brightening Nah semoga Produk-produk yang aku share ini Cocok juga di kalian Aku saranin juga Kalian beli yang Share Ingen dulu Daripada yang full size Nanti kalo udah cocok Baru kalian bisa beli Yang full size Nah segitu aja dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dadah